Hey guys, video ini saya akan sharing kamu strategi untuk mengembangkan bisnis kamu dengan cara mendapatkan customer yang baru dan juga mempertahankan customer yang sekarang udah ada sehingga bisnis kamu penjualannya semakin tinggi. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Oke, jadi sebelum masuk ke topik, yang perlu kamu ketahui dulu adalah jadi tuh kalau dalam bisnis, itu ada 3 komponen penting yaitu adalah komponen pertama, yaitu ada bagian front end, kedua mid end, ketiga dan back end. Jadi kalau satu bisnis, dia gagal, itu bukan karena kekurangan back end ataupun mid end-nya yaitu adalah kekurangan fokus di bagian front end, yaitu adalah cara mendapatkan customer. Jadi saya jelasin dulu, ini sesuai dengan saya jabarkan. Jadi untuk mendapatkan customer, kita mempunyai 2 cara, yaitu adalah sales dan marketing. Kedua hal ini merupakan suatu hal yang berbeda loh. Video selanjutnya, saya akan jelasin perbedaannya dan bagaimana memaksimalkan sales dan marketingnya ya. Oke, tapi sekarang dengan 2 cara ini, maka kita bisa mendapatkan new customer ataupun existing customer. Tapi tipe 2 customer ini merupakan tipe customer yang mungkin masih baru, mereka transaksinya mungkin cuma 1 kali, bahkan cuma 2 kali. Nah, kita ingin cari cara untuk bisa meretensi mereka sehingga mereka bisa menjadikan long term customer. Ini sangat penting. Jadi kita masuk lagi ke bagian customer retention. Jadi penting banget untuk bisa mencari cara membuat customer kita semakin puas sehingga mereka mentransaksi sama bisnis kita. Setelah udah customer retention, maka terciptanya brand loyalty. Jadi brand loyalty merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jadi artinya sekarang kamu mungkin menjual satu produk nih. Mungkin seseorang mereka udah suka banget sama brand kamu, udah loyal banget sama brand, mereka nggak bakal pergi ke brand lain, walaupun harga kamu lebih mahal. Jadi dengan adanya brand loyalty, maka terciptanya long term customer. Ini merupakan suatu customer yang harus kamu pertahankan mati-matian. Jangan sampai mereka pergi ke komputer sebelah. Kamu akan nangis nanti. Karena long term customer memberikan 3 benefit besar. Pertama, perlu kamu tahu adalah referral. Kedua, low cost acquisition adalah biaya mengakusisi customer ini rendah. Ketiga, yaitu adalah mereka repeat sales atau repeat order. Pertama, referral ya, akan saya jelasin. Jadi itu tentu, kalau long term customer kan artinya mereka udah customer yang udah puas dengan pelayanan, kualitas produk, dan juga brand kamu. Contoh, macam saya nih. Saya merupakan long term customer merek Under Armour nih. Mungkin sekarang ada teman saya nih, tanya saya. Bro, kira-kira mau pakai baju olahraga, kira-kira pakaian apa yang paling bagus ya menurutmu? Ya, saya pasti tawarkan yang adalah Under Armour. Nah, secara tidak langsung, saya udah membantu Under Armour mereferal customer baru loh. Ini sangat penting banget. Kedua adalah low cost acquisition. Jadi itu kita kalau saat mengakusisi satu customer, kalau kamu pernah perhatikan, kita kan perlu menggunakan iklan. Kalau mungkin secara bisnis online, kita kan ada menggunakan Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, bahkan iklan fitur marketplacenya sendiri. Masing-masing, kita kalau ada perhitungan yang detail, kita biaya mengakusisi customer itu lumayan mahal loh. Nah, tapi kalau dengan long term customer, itu beda. Kita tidak perlu menggunakan uang yang banyak atau biaya yang besar untuk sengaja menggunakan iklan, lalu mungkin secara offline, secara brosur, lalu menggunakan billboards ataupun television ads yang secara tradisional untuk mengakusisi customer. Mereka bisa langsung sendiri otomatis datang ke bisnis kamu untuk belanja lagi. Jadi kamu udah menghemat banget biaya mengakusisinya. Ketiga, yaitu dalam repeat sales. Tentunya, macam saya nih, misalnya saya sekarang lagi mau belanja mungkin pakaian olahraga, saya akan otomatis pergi ke Under Armour lagi. Jadi mereka sekarang mempunyai repeat order. Dan repeat order ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kamu sekarang buka bisnis mungkin jualan dagang nih, ataupun jasa. Kamu jangan coba berharap customer beli sekali aja, udah kamu datang lagi. Jadi per bulan, mungkin sekarang produk kamu itu dibutuhkannya per bulan nih. Jadi bulan ke bulan, kamu mempunyai satu customer yang rutin, jadi penjualan kamu akan tetap stabil gitu ya. Oke, jadi kamu udah tahu nih, betapa pentingnya suatu brand loyalty sehingga bisa mendapatkan long term customer. Dan saya sekarang mau sharing 5 strategi bagaimana bisa mendapatkan long term customer, ataupun menjadikan long term customer-nya. Pertama, itu adalah menjaga kualitas. Jadi, kita tuh harus perhatikan di bagian kualitas produk kita. Misalnya sekarang kamu lagi mau menciptakan satu brand yang mungkin menjual produk yang premium nih. Kamu harus sesuaikan juga produk yang kamu jual. Jadi produk yang kamu jual kan harganya pasti lebih tinggi nih, karena brand premium. Sehingga kualitas produk kamu harus lebih bagus. Dan juga, saat kamu mau kirim barang ke orang, kamu jangan kirim barang yang rusak atau cacat. Karena kamu mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun satu reputasi atau brand loyalty. Tapi kamu bisa melancurkannya dengan hanya mungkin beberapa produk, bahkan beberapa menit. Nah, ini sangat penting ya. Kedua, yaitu adalah kita harus menjaga komitmen. Jadi tuh, kalau kamu sekarang membangun brand, kamu kan pasti harus ada satu banner ataupun slogan, bahkan visi dan misi. Mungkin kamu bilang sekarang perusahaan kamu atau brandnya, komitmen dapat mengantar produk ataupun menyelesaikan pesanan dalam satu hari. Bahkan mengirim produknya dalam satu hari atau dua hari. Nah, itu merupakan satu komitmen dari perusahaan kamu. Otomatis customer kan pasti berharap kamu berjanji dengan sesuai komitmen kamu. Nah, misalnya kamu sekarang udah gak bisa nih menyelesaikan pesanan kamu dalam satu hari. Otomatis kamu udah melanggar komitmen kamu. Lalu kamu juga telak dalam pengiriman barang. Nah, itu semua udah gak sesuai dengan komitmen perusahaan. Otomatis customer yang udah bersama dengan kamu, mereka pasti gak percaya sama kamu lagi. Kemungkinan kamu akan lost customer. Ketiga, yaitu adalah menjaga pelayanan. Jadi, menjaga pelayanan ini merupakan salah satu hal yang membutuhkan sales training ataupun sales teknik ya. Ini maksudnya adalah kita mempunyai teknik untuk bisa closing customer. Yaitu adalah kita mempunyai teknik membuat potential customer dan kita closing dia sehingga menjadi customer. Dan kita menggunakan teknik yang saya bilang tadi itu lagi untuk membuat customer yang sekarang ada menjadi long term customer lagi. Untuk video ini, saya gak akan sharing bagaimana cara-caranya untuk melakukan closing ya. Tapi secara singkat, kalau biasa bagaimana untuk menjual, yaitu adalah kita harus meng-gather informasi yang pintar. Kita harus melontarkan pertanyaan yang berkualitas kepada customer. Kita gather informasi yang bagus sama dia. Lalu kita sehingga bisa tawarkan dia produk yang sesuai dengan kebutuhan dia. Keempat itu adalah menjaga performance. Jadi, seperti yang tadi 3 strategi yang saya bilang di atas itu. Kamu mungkin kalau cuma jalankan selama 1-2 bulan panas-panas air ayam, mungkin dalam 1-2 bulan, oh, semuanya telah kesanakan strateginya dengan bagus. Tapi udah masuk ke bulan ketiga, nah, kamu udah hilang semangat, lalu udah mulai kacau lagi nih. Sehingga performanya turun lagi. Artinya tuh, kamu tuh niatnya cuma macam roller coaster gitu. Bentar, ada niat performanya yang strategi di atas itu dijaga baik-baik. Nah, sekarang kamu nggak ada niat lagi nih, performanya turun lagi. Nah, jangan begitu ya. Kelima, yaitu adalah menjaga komunikasi. Jadi, pentingnya untuk bisa membuat customer menjadi long-term customer, yaitu adalah komunikasi. Ada beberapa cara. Kalau untuk saya sendiri, kalau business offline-nya, kan distributor ATK sama grosiran besar home living nih. Jadi, saya sendiri biasa ada melakukan chatting, broadcast with I2. Ada suruh staff saya, mereka mem-broadcast. Contoh macam, sekarang lagi mau Natal nih. Kami membuatkan satu surat gitu, kami kirimkan broadcast ke customer-nya satu persatu untuk membuatkan rapor gitu. Sehingga membuatkan satu feeling. Dan kedua, saya akan kirim mengungkusan air gitu, ataupun manisan-manisan kasih ke customer. Dan ketiga, kalau kamu sekarang business online, biasa kalau kamu tahu brand-brand yang besar itu, mereka akan membuatkan namanya email marketing. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kamu sekarang business online, email marketing sangat penting. Tapi, email marketing masih belum cukup. Kamu harus dibekalkan dengan skill copywriting yang bagus. Sehingga kamu bisa membuat customer tuh lebih loyal ke kamu ya. Nah, jadi kamu udah tahu nih, 5 strategi bisnis ini. Saya mau harapin kamu untuk bisa implementasi ke dalam bisnis kamu segera ini. Dan bila kamu suka dengan video saya, saya meminta bantu kamu untuk share video ini dan di komen ya. Terima kasih. Terima kasih.